musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman apa kabar semuanya selamat bertemu kembali dengan saya tentunya di channel nora ini ya channel yang selalu berbagi resep masakan atau resep kue yang simple dan sederhana nah untuk video hari ini ya teman-teman saya mau bikin roti yang sangat enak banget dan bahan-bahannya juga cukup simple ya teman-teman cara bikinnya gampang banget tapi rasanya dan bentuknya sangat cantik dan enak banget ya teman-teman nah sekarang saya langsung aja ya unjukin ke teman-teman bahan-bahan yang sudah saya siapkan untuk bikin rotinya ini dia ya teman-teman bahannya pertama-tama ini tepung terigu saya menggunakan seperti biasa ya teman-teman satu setengah gelas kemudian ada pisang ini dua biji ya teman-teman kemudian ini ada coklat bubuk satu butir telur satu sendok teh lagi instan ya kemudian garam seperempat sendok teh minyak goreng 2 sendok makam baking powder setengah sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh ya teman-teman inilah bahan-bahannya cukup simple dan sederhana banget ya teman-teman dan cara bikinnya juga sangat gampang banget sekarang saya mau langsung aja ya unjukin ke cara pembuatannya seperti biasa kita campur dulu ya bahan adonannya pertama-tama kita masukin lagi instan ini lagi instannya satu sendok teh ya teman-teman kemudian garam kita masukin semua baking powder setengah sendok teh kemudian panili bubuk setengah sendok teh ya teman-teman ini panelinya habis habisnya semuanya ya lalu bahan-bahan ini kita aduk-aduk dulu ya sampai tercampur rata ya teman-teman kalau sudah tercampur rata seperti ini sekarang kita tuangin ini ya kita masukin telur ya kemudian minyak goreng ini kita desain sedikit aja dulu ya teman-teman nah seperti ini ya kemudian kita aduk-aduk lagi nah kalau sudah tercampur rata seperti ini sekarang kita kasih air ya teman-teman ini kita kasih air sedikit demi sedikit ya sambil kita uleni pakai tangan ya teman-teman kita uleni kita uleni pakai tangan ya teman-teman biar hasilnya bagus ya ini kita uleni sampai benar-benar kalis ya kalau masalah air ya teman-teman saya nggak pakai ukuran sekiranya saja ya adonannya jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras juga ya yang sedang-sedang saja nah kalau sudah seperti ini ini airnya kita hentikan ya kira-kira ini saya menggunakan 1 per 4 aja ya teman-teman nah cukup seperti ini ya teman-teman ini udah kalis banget tuh lembek seperti ini ya udah kalis sekarang kita tuangin minyak goreng yang tadi sisa yang tadi ya nah cukup seperti ini ya teman-teman sekarang ini kita tutup dulu ya kita tutup dulu kita diamkan selama 25 menit ya teman-teman sampai adonannya ngembang 2 kali lipat ya biar rotinya benar-benar mantep nah ini ya teman-teman sudah 20 menit ya sekarang kita buka dulu bismillah wow masya Allah tabarok Allah hasilnya benar-benar bagus banget ya teman-teman sekarang kita coba angkat dulu ya ini kita tipiskan dulu ya teman-teman sampai benar-benar tipis tapi enggak terlalu tipis juga ya kita pungkong dulu ya teman-teman saya ambil ukuran dulu ya saya pakai ukuran ini ya ini piring kemudian kita potong ya ini kita sisihkan dulu ke pinggir ya teman-teman nah sekarang ini kita pindahin ke atas piring oven ya teman-teman yang sudah diolesi dengan minyak goreng ya nah cukup seperti ini ya teman-teman kemudian ini kita basahin atau kita olesi dengan air ya yang penting rata ya teman-teman kemudian kita taburi coklat bubuk di atasnya susah pakai sendok enggak rata seperti ini aja ya teman-teman nah cukup seperti ini ya teman-teman ini udah rata sekarang kita taruh pisangnya ya ini pisangnya ini kita potong tipis-tipis ya teman-teman pisangnya seperti ini kita tambahin lagi pisangnya ya teman-teman ini enggak cukup tambahin lagi nah cukup seperti ini ya teman-teman ini sekarang kita sisihkan dulu ya ini kemudian kita ambil adonan yang tadi kemudian kita potong lagi nah kemudian sekarang kita ini kita kasih pinggirnya air ya teman-teman kita kasih pinggirnya air seperti ini biar nempel aja ya kemudian kita kasih ini seperti ini ya nah jadinya seperti ini ya teman-teman ini pinggirnya kita potong biar rata ya biar kelihatan cantik ya teman-teman kalau sudah seperti ini ini kita tambah lagi ke sini ya cantik ya teman-teman seperti ini teman-teman ini benar-benar hasilnya cantik banget nah ini ya teman-teman hasilnya wow cantik banget ya teman-teman sekarang kita olesi dengan air ya teman-teman ini atasnya kita kasih air aja ya sedikit aja biar hasilnya bagus ya teman-teman kalau teman-teman mau pakai telur juga bisa ya atau susu ya karena ini saya mau pakai air aja ya teman-teman karena pakai air hasilnya bagus ya ini sekarang kita tutup ya teman-teman ini kita tutup dengan plastik ya kita diamkan selama 5 menit ya teman-teman biar pas jadi 25 menit sama adonan tadi ya kita tunggu sampai rotinya ngembang lagi ya kira-kira 5 menit cukup ya teman-teman sambil kita menunggu rotinya ngembang sekarang kita langsung aja ke dapur ya teman-teman buat nyalain open-nya ya kita siapkan open-nya dulu ya let's go nah ini ya teman-teman open-nya sudah panas sekarang kita masukin dulu bismillah nah ini kita open selama 15 menit ya teman-teman biar rotinya benar-benar matang ya nah ini ya teman-teman sudah 15 menit bismillah wow masalah cantik banget ya teman-teman sekarang kita mati open-nya dulu bismillah taram inilah teman-teman hasilnya ya roti pisang yang kita bikin tadi wow benar-benar cantik mantap banget teman-teman teman-teman boleh coba ya bikin roti seperti ini saya jamin keluarga atau anak-anak pasti akan suka dan roti ini cocok banget buat hidangan keluarga acara arisan atau reoni dengan satu setengah gelas tepung terigu hasilnya sebesar ini dan sebanyak ini ini cukup buat satu keluarga ya teman-teman nah jika teman-teman suka dengan video saya jangan lupa komen like and share ya teman-teman semoga video saya ini bermanfaat buat kita semua selamat mencoba teman-teman sampai jumpa di video berikutnya bye bye terima kasih bye 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 bye